Intro Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansa mengatakan Satuan Polisi Pamung Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Wilayah Tul Hisbah berperan besar menyukseskan pemilu. Kinerja lembaga itu dinilai sangat proaktif karena itu Nova meminta agar lembaga itu terus bersinergi dengan aparatur keamanan lainnya. Bukan hanya menyukseskan pemilu, ketiga lembaga yang terintegrasi dengan aparat keamanan itu juga punya komitmen untuk mengawal penegakan syariat Islam di Aceh. Meskipun dilanda oleh berbagai ancaman, dukungan masyarakat sangat dibutuhkan oleh Satpol PP. Sat Lin Mas dan W.H. dalam menegakkan syariat Islam di negeri Serambi Mekah. Satuan tersebut belum pada tingkat kualitas personal yang ideal. Jumlah kuantitasnya juga mungkin belum ideal oleh karenanya pemerintah Aceh masih tetap mengandalkan peran rakyat sesuai dengan konsep pertahanan keamanan rakyat semesta. Ujian Nova saat perayaan hut Satpol PP ke-69, Sat Lin Mas ke-57, dan W.H. ke-16 di halaman kantor Gubernur Aceh selasa 26 Maret 2019. Sementara Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo dalam amanatnya yang dibacakan oleh PLT Gubernur Aceh mengatakan Satpol PP, Sat Lin Mas dan W.H. bukan hanya penjaga kota yang bertindak pasif. Tetapi lebih dari itu, mereka harus berperan aktif dalam proses pembangunan, melindungi hasil pembangunan, dan juga memberikan perlindungan masyarakat dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, saya pikir itu perontak dan kayang hukumnya jelas. Satpol PP, Lim Mas dan W.H. itu merupakan bagian yang berintegrasi dengan akarat keamanan lainnya. Oleh karenanya, peran Satpol PP, Lim Mas dan W.H. ini sama pentingnya dalam menjaga tegaknya demokrasi melalui pengamanan pemilu. Pengamanan itu berdasarkan ukuran-ukuran langsung, umum, bebas, rahasia, yang terpenting jujur dan adil. Jadi, seperti W.H. Lim Mas, sudah proaktif seperti pidato mendagri, tidak hanya pasif, tapi proaktif sejak jauh-jauh hari sebenarnya. Ini memasuki masa-masa intensif, bersinergi dengan akarat keamanan lainnya, mengamankan pesta demokrasi. Pak, diri kebupaten dan kota tertentukan, ancaman terhadap W.H. untuk penegakan secara Islam juga terjadi, Pak. Nah, apakah ini menjadi perhatian kita sendiri, Pak? Seperti ini, saya akan jadi murd-murdian kekota langsung itu kadang-kadang penegakan secara Islam juga berdampak kepada petugas kita W.H. sendiri, Pak. Apakah ada skema teknis untuk bebas pesta demokrasi? Saya pikir harus diluruskan, ancaman terhadap penegakan tidak ada. Ya, tapi pelanggaran syarian Islam, sama seperti hukum, peraturan perundangan lainnya, selalu ada perundangan. Tapi ancaman penegakannya, itu sudah komitmen kita, kita berkata syarian Islam, penegakannya sudah komitmen semua rakyat dan aparatur pemerintah di Aceh. Jadi, yang ada pelanggaran. Nah, pelanggaran kan memang kita atasi sesuai total, baik itu penjagaan maupun penindakan dan penuntutan. Nah, oleh karenanya, kita minta masyarakat juga membantu keberadaan Pusat Pol PPW Halimazni. Yang pertama, kita belum pada tingkat kesejahteraan yang ideal. Yang kedua, kita belum pada tingkat kualitas personal yang ideal. Ya, yang ketiga, jumlah kuantitasnya juga mungkin belum ideal. Oleh karena kita masih tetap mengandalkan peran rakyat sesuai dengan konsep pertahanan keamanan rakyat semesta. Tahanlah. Terima kasihأ опред渡. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.